Inilah bangunan Tugu Monumen Nasional di Jakarta yang termasuk itu ya guys ya Merupakan bangunan bersejarah pada masa presiden yang pertama ya guys ya Ini sekarang menjadi tempat wisata yang cukup favorit guys di kota Jakarta ya Di samping tiketnya murah meriah juga kita bisa melihat memandangkan seluruh kota Jakarta ya guys ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di kawasan Monas ya guys ya Ini sedang liburan bersama keluarga kecil nih guys Oke kita ikutin aja guys terus ini review Monas baik dari dalam sampai ke puncaknya ya guys ya Oke selamat menonton guys Seperti yang terlihat dalam video ini kita sedang menaikin odong-odong ya atau kereta Yang asal tujuannya dari lapangan pakir Monas ya menuju ke area wisata Monas Jadi kendaraan gak bisa langsung masuk ke area Monas guys Disitu ada khusus lapangan pakirnya Dan ada banyak kantin-kantin makanan dan jajanan Nanti baru disambung dengan kereta odong-odong ini guys menuju ke Monas Itu tarifnya ya murah meriah Halo bunda Ini kita di Monas nih Wow Tuh dedek Perlu sahabat Jasteng Adventure ketahui Barangkali saya akan mengupas sedikit tentang Monum Nasional ya guys Monum Nasional atau yang disingkat dengan Monas ini Memiliki tuguh peringatan setinggi 132 meter ya guys Yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat Itu dibangun yaitu pada tahun 1961 Nah seperti yang terlihat dalam video ini Ini adalah lorongan dari pintu masuk Monas menuju ke area dalam ya guys Nanti di dalam itu ada semacam kayak museum lah Jadi museum untuk semacam edukatifnya Nah ini nih seperti video ini nih Ini museum perjuangan ini guys Jadi ada gambar-gambar maupun animasi-animasi dan dikasih penjelasan sejarah-sejarah perjuangan bangsa nih guys Ini cocok banget untuk edukasi anak-anak sekolah ya guys Jadi pengundinya banyak juga disini Cuma disini kendalanya kayaknya tidak ada kantin guys Jadi tetap harus bawa makanan sendiri dari luar guys Itu banyak anak-anak bermain disini nih Jadi disini disamping untuk edukatif juga untuk perwisata nih guys Pokoknya kalau untuk anak-anak ya cocok sekali lah Ini rombongan-rombongan dari sekolahan nih Misalnya dari anak-anak SD, SMP gitu tuh Gitu guys Yang pada bermain disini Bunda kelihatannya lelah nih guys Jadi emang jalan kaki lumayan jauh dari depannya ke sini ya Nah setelah kita naik tangga menuju puncak atas guys Ini video ini terlihat ini kita posisinya sudah di puncak monas guys Jadi di puncak monas yang di atas kita itu ada semacam Apa namanya tuh Kembang api yang emas itu lapisan emas itu guys ya Nah ini banyak sekali pengunjung Nah dari sini kita bisa melihat Gedung-gedung mulai Jakarta nih guys Banyak gedung-gedung tinggi Kelihatan banget dari atas ini nih guys Ini di puncak monasnya nih guys Nah itu gambar itu banyak orang yang ngantri Turun ke bawah Jadi menggunakan lift itu ngantri guys Terima kasih Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih bagi yang sudah menonton Jangan lupa like, subscribe Untuk kekembangan channel ini Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih